Bapak Profesor Paimandra Harjo, bagaimana menurut Bapak Profesor mengenai kejadian People Power tadi malam yang mengakibatkan kebentropan? Ya, seharusnya di sini ini tidak perlu yang terjadi. Supaya masyarakat memahami apa yang sebenarnya dibawa-bagaimana dan terus dibahami bahwa Bapak Profesor, Bapak Profesor, Kutubar, Sekolah telah menyatakan untuk melakukan kebijakan seberang kemampilan Pendidional yang memerlaku di Mahkamah Konstitusi, Jadi tidak perlu lagi ada penyakit masyarakat, tidak lagi dengan penyakit masyarakat. Kalau kejadian suara, kamu demo, tetapi memang khusus. Karena para pendemo atau masyarakat tidak tahu asas bahwa waktu untuk demo atau mengeluarkan pendapat itu patah tanda sesuai undang-undang, yaitu pukul 18.00. Atau jam 00.00 sore. Nah, pukul-pukul membelikan toleransi harusnya semua pihak memahami tentang aturan itu. Nah, kudisi yang namanya kudisi kemanusia biasa, ya juga ada sebuah kealahan jika kita jelaskan pukul-pukul. Nah, sedang menyebabkan kemudahan yang menyebabkan salah satu uang. Mereka menyebabkan itu, saya menyebabkan. Pali menyebabkan, bapak, 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 bapak akan memutuskan pukul-bapak. bahwa pemilu sudah selesai, maka harus bersama-sama menjaga persatuan dan persatuan bangsa. Jadi, polisi harus tegas, tindak tegas, provokator, aktor yang mengatakan asa. Karena saat ini tidak perlu lagi cukup omor, karena semuanya sudah selesai. Mereka berhasil-hasil selesai, yang diperlukan, ada biaya yang kalah, yang tidak terima, sudah melalui jalan hukum yang berpengkar. Jadi, tidak ada alas terlalu penutup dengan masalah. Jadi, polisi harus tegas, karena kami juga berhasil-hasil melalui jalan hukum yang berpengkar. Mereka berhasil-hasil melalui jalan hukum yang berperangkan masalah, maka tidak lagi memperangkan masalah. Kami yakin, polisi harus tegas, orang-orang yang berperangkan masalah yang akan menunjukkan dikaiti daripada menghabiskan masalah yang disesai. Saya kira itu, orang-orang yang berdosa, ikut berurban. Saya kira itu, bahwa people power tidak perlu lagi, karena Pak Fokus tidak, yaitu pengajukan pemakaman. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!